Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya oke untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman Justice Become ya dan disini kita akan lanjutkan lagi mode story kita ya ini saya masih belum sempat main jadi ini saya lanjutkan aja dari video saya yang pertama ya oke ini kita disuruh lanjut ke chapter 1 strip 6 ya oke oke ini ada tutorial lagi oh ini digeser kah oh kayak di tuker ya oke sip jadi mungkin si mebius itu cocoknya di belakang ya oke ternyata kita dapet satu lagi si Ultraman Leo kah ini ya oke sip hmm oke tadi saya lupa ya ada tambahan harusnya itu mungkin bisa di combo ini bossnya ya si Hero ya set oke sip ini harus taktik sekali eh eh bisa oh kayak semacam kombo itu ya oke ini jurusnya sih eh Ultraman Z nya ya uh oh ini Z nya kita tadi Zero eh itu diserang sama Zero loh kenapa ya kok Ulti kita gagal ya waduh ke cancel berarti Ulti kita tadi oke lah oke lah oke lah ini kita harus pelajari ya mungkin memang bisa ke cancel ya oke eh eh oh lebih mantap lagi oke ini jurus dari si Ultraman Leo uh ini apa itu jurus apa itu mungkin dia nambah buff mungkin ya oke kita kasih yang jurusnya mebius oke dan ini si Glanfire juga kita keluarkan oke ternyata sudah mati semuanya musuhnya oke oke ini dapatkah kita fragment Ultraman Zero ya oke dapat 80 masa ya mantap sekali oke tapi kita juga belum tahu ya untuk ke fragment ini oke bener ya kita dapat fragment si Ultraman Zero sebanyak 80 ya dan langsung bisa jadi satu unit ya oke mantap jiwa bro oke ini ya kita dapat Ultraman Zero gratisan lah ya oke kita masuk kemana ini oke Zero nya kita naikkan atau gimana ini ya oh ini kayak unlock unlock gitu ya kita dapat hadiah ini diamond ya kalau kita unlock karakter ini kayak di semacam galeri ya dan kita bisa eh dapet ya tadi kayak semacam diamond ini ya diamond pink ini ya merah muda ya oke kita atur formasi dengan datangnya si Zero ya oke gini aja karena saya masih belum tahu eh mana yang cocoknya di depan mana yang di belakang ya oke kita sementara gini aja dulu enggak papa ini Glanfire bisakah masuk oh belum bisa ya karena ini mungkin masih kita bisanya masih pakai empat karakter ya oke kita lanjut lagi atau ini kita lihat-lihat sebentar ya teman-teman ya oke ini apakah wadidoh oh ini semacam login ya kita ambil kah oh enggak ini harus top up ya ini tapi ada dapet hadiah gratisan aduh dapet kue ya oke mungkin ini semacam top up sekian yuan ya nanti akan bisa dapet hadiah-hadiah ini ya setiap harinya mungkin ya oke oh ini ya ini kalau eh top up 30 yuan dapet ini 98 dapet ini kalau 32 dapet ini wadidoh enam ratus empat puluh ada seribu waduh tiga ribu dapet langsung mungkin ini ya si Ultraman si trial megamaster ya satu pelundong ya oke kita lihat dulu event-event nya oke ini sih apa namanya beli-beli semua ya diamond ya oke ya sudah lah ya ini kalau kita klik pasti juga akan bayar lagi kah oke bayar dan bayar lagi ya oke kita ikuti dulu lah ya apa permainannya ya kemudian ini ada oh lumayan ya ini ternyata kita unlock-unlock dikit lumayan oke dan disini kita bisa dapet wuuuh ini untuk gacha ya lumayan 10 gratisan dan disini nanti bisa ada dapet kemungkinan si Ultraman Egg ya ini ya oke wuuuh ini 80 ya jadi ini kalau bisa full itu kita bisa dapet satu pelundong Ultraman Egg ya mantap jiwa terus ini Ultraman 3 ini harus beli kah iya beli ya Ultraman 3 harus beli ini waktu ini gak tahu saya belum saya coba ya oke ini tempat untuk gacha ya dan kita punya 13 tiket gacha ya untuk yang ini oh kita dapet gratisan kah ini coba ya satu kali entah ini gratisan atau kita memang disuruh pakai ya oke ini siapa entah kah entahlah ya oh iya ini gratisan ya dan kita nunggu setiap 5 menit akan bisa untuk gacha satu kali gratisan ya tapi ini rewardnya hanya mungkin ini SR mungkin ya karena ini ungu jadi mungkin ini si SR bintang 2 ya ini tadi saya juga sudah dapet sih ini siapa namanya Mapuse ya oke dan ini saya punya 2 tiket dibutuhkan 10 tiket untuk satu kali multi ya kalau yang disini pakai tiket emas tapi kita akan coba kumpulkan dulu ya jangan kita lakukan sekarang teman-teman ya nanggung ya kalau 10 ternyata zong itu nanti rasanya pedih ya jadi kita kita lanjutkan dulu mode story kita ini chapter oh bentar ya ini kalau ambil hadiahnya yang sini gak bisa ya oh ini bisa ya ini ada yang sudah kita selesaikan teman-teman ya ini sebelumnya ya hadiah-hadiah sebelumnya lumayan dan ini dapet apa ini ya oh mungkin ini semacam fragment legendarikah mungkin yang bisa kita tuker dengan karakter apa aja oke lumayan dapet berapa ya oke ini kita selesaikan chapter yang 21 ya oke kita lanjut dulu lah main santai dulu sambil kita pelajari lebih jauh ya game ini ya teman-teman ya oke langsung Zero Ultraman Z maju ke depan oke si Zero nya juga bisa memberikan shield ya oke harus lebih bersabar ini karena belum ada settingan untuk dua kali speed ya wuh Zero nya langsung ulti ya 12 ini kena semua kah oh langsung ke boss ya langsung menarget si boss nya oke untuk Mirror Knight ini biarkan dia melindungi tim kita wuh mantap jiwa sepertinya defense kita bertambah ya eh maknyus itu bisa kayak dua kali serangan ya tadi dia baru aja menyerang terus ada kesempatan untuk menyerang dua kali ya semacam additional attack ya waduh waduh tapi kita dikombol ternyata sama musuhnya bro ternyata musuhnya bukanlah eh biasa ya musuh yang biasa ya dia bisa ngombol kita juga ya oke kita kasih kausen keren banget bro aduh saya masih penasaran untuk mungkin kedepannya apakah dia juga bisa mengeluarkan jurus-jurus lain ya atau ulti nya ya hanya itu aja saya kurang tahu tapi harapan saya sih harapan saya sih dia bisa eh keluar skill lain lagi ya sesuai dengan bintangnya ya oke wuh wuh tebuas semua news ya oke selesai juga ini chapter 2 strip 1 ya oke ini dapat oke ya ini fragment legendary lagi atau mungkin ini ya semacam eh apa namanya eh apa ya ini kalau nggak yang kalau di ultraman eh warrior of galaxy ya fragment pelangi mungkin ya semacam itu oke atau mungkin malah yang legendarinya ya semoga aja sih tapi kita belum tahu ada beberapa model fragment yang ada di game ini ya oke ini kita wuh ini ini Z nya oh tadi dapet fragment tapi belum penuh ya dapet si ultraman Z dapet fragment tadi 30 ya tapi belum bisa kita upgrade ke apa namanya eh bintang 3 belum bisa ya oke kita mainkan lagi dulu aja ini sebentar sebentar oh yang ini ini ada lagi oh ini level up ya ini level up aja sih ini oke kita akan level up eh tadi si zero ya zero kan dia eh telat 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 masuknya ya oke kita naikkan sama 7 semua semua atau ini kita naikkan sedikit ke sepuluh ya oh ini maksimal masih 9 oke oke kita kasih lagi ini biar aja lah nanggung ya nanti malah eman eman ini aja ya ya gini aja gak apa ya biar naik levelnya lebih cepet oke kita ke chapter 2 strip 2 ya kita gas aja ini jadi untuk level karakternya itu tetep mengikuti level akun kita ya karena akun kita masih level 9 jadi karakter kita juga mentok level 9 ya belum bisa untuk yang lebih tinggi lagi ya oke hampir penuh semua ulti kita zero langsung saja menarget si bossnya oke kasih jebret kita kasih dulu perlindungan ke tim kita defense kita harus kita naikkan ya biar lebih aman lagi hmm set set mungkin kalau kita ke lebih mepet lagi itu bisa ya bisa lebih tinggi lagi tapi dengan resiko kalau meleset keluar ya malah apa namanya gak bisa dapat critical ya oke ini si Ultraman Z nya kita kasihkan ke boss aja ya oh maaf maaf ini malah salah ya kita mau ke boss malah oh bener ya ini bossnya ya oh iya bener-bener bro oke sip bossnya sudah mati apa ini ini kroco bisa keluarin skill ya dan ada animasinya bro wadidoh keren ya game ini ya jadi saya kiranya karakter karakter utama aja yang atau mungkin kalaupun musuh ya boss ya oke aduh satu ternyata dan mungkin kurang mendekat lagi tadi ya biar kita terlalu mepet tadi oke ini kita serang aja lah gak usah ulti-ultian oke ceritanya langsung aja kita skip ya temen-temen ya oke dapet lagi fragment emasnya ini atau mungkin itu fragment SSR ya karena bentuknya emas ya jadi bukan pelangi tapi emas ya oke ini kita dapet apa ini ya kita coba klik oke entah ini semacam awaken kah atau apa ya oh ini awaken frame ya oke ini bisa kita awaken semua jadi framenya belakangnya jadi hijau ya yang sebelumnya putih polos jadi kita jadi hijau ya oke gak apa-apa kita harus level up dulu semuanya lah ya gak apa-apa ya oke adik ini lumayan nambah ya apa namanya battle powernya ya oke disini gak ada kekuatan battle power kita berapa ya oke oke kita langsung aja lanjut 2 3 ya ini kayaknya semi boss oke kita gas aja iya bener ya ada si Ultraman Zero disana dan battle power kita tadi sudah 8 ribuan ya hasil langsung hajar satu tok aja kok waduh dia langsung masang shield wuh kita di combo ya kasih hero sama hero oke oke dup wah gak bisa ya harus di tengah temen-temen ya kalau di keluar dari yang tengah itu malah dianggap ya serangan biasa satu kali ya bukan ada ada kritikalnya ya gak ada kritikalnya nah aduh ketelat lagi oke kita kasih dulu keren banget sih ya animasi-animasinya ya ini belum yang karakter-karakter yang ur ya ur ur atau mungkin nanti kalau ada di atasnya lagi ur atau apa ya ini pasti lebih ggwp semua ya waduh terus oke siap oke ini kita dapat apa ini oh ini hadiah login kah oke oke ini bisa dapat tambahan stamina ya tapi kita harus login di jam-jam itu ya oke ini apalagi oh bisa dapat jit juga ya waduh kemarin mungkin karena saya nggak apa namanya main lama ya jadi ini harusnya kemarin kita naikkan sampai level ini sekarang sudah dapat si ultramain cheat ya ini karena kemarin main santai banget sih oke ini kita dapat lagi lumayan oke nanti di poin 15 ya kita bisa dapat si gomura ini ya oke lumayan lah ya oke ini apa ya yang ini ini oh tadi gacha ya kita lanjut lagi chapter 2 strip 4 ya oke ini kita dapat hadiahnya itu tiket gacha tapi yang biasa ya bukan yang apa namanya eh legendari ya oke musuhnya ada 4 juga sudah mulai banyak sekarang oke ini last ya temen-temen ya terakhir ya biar videonya nanti nggak kelamaan ya kasih langsung kita ulti aja ke si ini ya mirror neck ya ini karena dia support biasanya support itu lemah ya tapi menyebalkan ya kalau tidak dibunuh segera ya wuuu ini glenvai eh ini jinboot ya ngeri sekali ya dan dia bisa all attack ya wadidoh parah juga ya set oke ini bossnya si glenfire kayaknya ya dia kayak lebih besar ya oke wuh wah dia meledakkan diri di tempat kita ya wah kurang ajar ya glenfire ya kita bunuh dulu si eh oke lah kita serang glenfire nya aja ya apakah kena ini oh kena 2 ya kausen nya mantap malah lebih apa namanya optimal 2 langsung meninggal oke des aduh aman bro oke tinggal kita target aja ini sekalian des ini waduh ulti apakah ini wuh keren ya ini musuhnya all attack semua ya wah bahaya sekali sih kalau di game seperti ini kalau ada serangan yang bisa all attack itu sangat efektif ya teman-teman ya terutama kalau buat mode story ya karena biasanya musuhnya itu gak terlalu kuat ya sedangkan damage kita ngerang ke semua musuh ya jadi bisa mengurangi nyawa musuh semua satu tim itu dengan cepat ya beda kecuali ketika kita melawan musuh yang di pvp ya itu biasanya musuhnya sudah kuat-kuat maka istilahnya apa namanya damage ke all attack ke semua musuh itu tidak terlalu kuat ya biasanya ya hanya memang mengurangi nyawa semua musuh tapi pasti sedikit-sedikit ya beda kalau dengan serangan yang fokus ke satu musuh ya itu akan lebih sakit biasanya oke apakah kita bisa upgrade wuuu kita bisa upgrade ke bintang 3 ya tapi ini kita lanjutkan aja besok aja lah ya untuk video yang berikutnya ya oke teman-teman mungkin sampai disini dulu ya video kita kali ini tetap dukung terus megaman channel dengan tombol subscribe like share dan komen ya di video-video megaman channel oke sampai ketemu lagi di game-game berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh